Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Siapa yang tak mengenal Umar ibn al-Khattab radiyallahu'an Sosok yang memiliki tubuh gekar, watak yang keras dan berdisiplin yang sangat tinggi serta tak kenal gentar Namun dibalik sifat tegasnya tersebut beliau memiliki hati yang lembut Suatu hari beliau masuk menemui Rasulullah s.a.w. di dalam rumahnya Sebuah ruangan yang lebih layak disebut bilik kecil di sisi masjid Nabawi Di dalam bilik sederhana itu, beliau mendapati Rasulullah s.a.w. sedang tidur di atas tikar kasar Hingga gurat-gurat tikar itu membekas di badan beliau Spontan keadaan ini membuat Umar ibn al-Khattab menitikkan air mata karena merasa ibah dengan kondisi Rasulullah s.a.w. Mengapa engkau menangis ya Umar? Tanya Rasulullah Bagaimana saya tidak menangis? Kisrah, Raja Kisrah dari Persia dan Kaisar duduk di atas singgah sana bertatakan emas Sementara tikar ini telah menimbulkan bekas di tubuhmu ya Rasulullah Padahal engkau adalah kekasihnya Jawab Sayyidina Umar Rasulullah s.a.w. kemudian menghibur Umar Beliau bersabda Mereka adalah kaum yang kesenangannya telah disegerakan sekarang juga Dan tak lama lagi akan sirna Tidakkah engkau rela mereka memiliki dunia Sementara kita memiliki akhirat? Beliau Rasulullah s.a.w. melanjutkan lagi Kita adalah kaum yang menangguhkan kesenangan kita untuk hari akhir Perempamaan hubunganku dengan dunia seperti orang berpergian di bawah terik panas Dia berlindung sejenak di bawah pohon Kemudian pergi meninggalkannya Begitulah Tangisan Sayyidina Umar bin Khattab Adalah tangisan yang lahir dari keimanan yang dilandasi tulusnya cinta kepada Rasulullah s.a.w. Apa yang dilihatnya membuat sisi kemanusiaannya terhentak dan mengalirkan perasaan gundah yang manusiawi Reaksi yang seolah-olah memberi arti bahwa Semestinya orang-orang kafirlah yang dengan segala daya dan upaya berusaha menghalangi kebenaran Memadamkan cahaya iman dan menyebarkan keculasan dan keburkan Mereka itulah yang semestinya tak menikmati karunia Allah Sebaliknya Rasulullah s.a.w. yang telah membimbing umat manusia dari kegelapan menuju cahaya Islam lah Semestinya mendapat kesenangan dunia yang layak Begitulah fikir Sayyidina Umar Tangisan Sayyidina Umar juga memberi arti lain Bahwa betapa tidak mudah bagi sisi-sisi manusiawi setiap orang Bahkan bagi Umar sekalipun Untuk menerima ganjilnya Pemihakan dunia kepada orang-orang bejat Namun sekejap gundah dan tangisannya berubah menjadi pelajaran berharga Bagi orang-orang yang beriman sesudahnya Yaitu Apabila kita mengukur hidup ini dengan timbangan duniawi Maka terlalu banyak kenyataan hidup yang dapat menyesakkan dada kita Lihatlah bagaimana orang-orang yang benar justru diinjak dan dihinakan Sebaliknya Para penjahat dan manusia-manusia bejat dipuja dengan segala simbol penghargaan Tak perlu heran Karena Rasulullah SAW telah mengabarkan akan masa-masa sulit itu Masa di mana orang-orang benar didustakan Dan orang-orang dusta dibenarkan Tangis Sayyidina Umar juga mengajari kita bahwa dalam menyingkapi gemerlapnya dunia Kita tak boleh hanya menggunakan sisi-sisi manusiawi semata Dibetuhkan mata hati bukan sekedar mata kepala Dibetuhkan ketajaman iman dan bukan semata kalkulasi duniawi Dan semua itu terminan dalam jawaban Rasulullah SAW kepada Sayyidina Umar bin Khattab Beliau memberi gambaran yang membuat sesuatu yang secara lahiriah aneh dan ganjil Bisa jadi secara subtansial benar-benar adil Bagaimana sesuatu yang secara kasat mata terlihat pahit Menjadi benih-benih bagi akhir yang manis dan membahagiakan Jawaban Rasulullah SAW juga memberi pesan agar orang-orang beriman Dengan sampai mudah silau dan terpukau dengan gemerlapnya dunia Yang dimiliki oleh orang-orang kafir Karena setiap mu'min punya pengharapan lain yang jauh lebih tinggi Yaitu kebahagiaan abadi di akhirat Pada keaslian kampung halaman yang sedang dituju Rasulullah SAW bersabda Bila kamu melihat Allah memberi pada hamba dari perkara dunia yang diinginkannya Padahal dia terus berada dalam kemaksiatan kepadanya Maka ketahuilah bahwa hal itu adalah istidharaj Yaitu jebakan berupa nikmat yang disegerakan dari Allah Dan hadis ini riwayat Ahmad Sebagaimana kita ketahui Umar bin Khattab r.a. bernama asli Umar bin Khattab bin Nafil bin Abdul Uzzah Yang dikenal dengan postur tubuh yang tegap dan kuat Wataknya keras, berani, dan berdisiplin tinggi Di masa remajanya, beliau dikenal sebagai petarung yang tangguh dan disegani di Mekah Tak hanya itu Tutur bahasanya halus dan bicaranya fasih Kelebihan-kelebihan yang dimilikinya itu mengantarkannya terpilih menjadi wakil kabilahnya Beliau selalu diberi kepercayaan dalam melakukan perundingan dengan suku-suku lain di Jazirah Arab Keunggulannya berdiplomasi membuatnya populer di kalangan berbagai suku Arab Karena keunggulannya itu Nabi SAW pernah meminta kepada Allah Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah seorang dari dua orang Amar bin Hisham ataupun Umar bin Khattab Dan Allah pun memperkenalkan doa nabinya dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab Yang banyak prestasi yang berhasil dirahinya selama menjabat sebagai khalifah Islam Di masa kekhalifahannya Mesopotamia, Mesir, Palestina, Afrika Utara, dan Bizantium berhasil diambil alih Persia sebagai negara adidaya kedua setelah Romawi pun berhasil ditaklukkan Dan selama menjabat sebagai khalifah, Umar membuat peraturan untuk para gubernurnya Di antara peraturannya adalah Pertama, mereka tidak boleh memiliki kenderaan mewah Yang kedua, dilarang memakai pakaian tipis, halus, dan mahal harganya Ketiga, dilarang makan makanan yang enak-enak Keempat, tidak boleh menutup rumah bila orang memerlukannya Selina Umar bin Khattab wafat pada tahun ke-23 Hijriah Setelah ditikam oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi Dan dimakamkan di samping dua sahabatnya Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiyak RA Dan semoga Allah mengumpulkan kita bersama mereka Manusia-manusia langit yang pernah menampakkan kakinya di bumi Allah ini Mudah-mudahan, kisah ini bermanfaat Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh